Jadi kayak si Reza ini, oke branding dia seorang menyanyi gitu, tapi juga harus dibangun sisi otentiknya. Hai, 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 salam ngeteh, salam ngeteh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, gue yang kurang sehat sedikit. Well, kali ini gue ada bintang tamu dan kalian sepertinya sudah tahu di thumbnail itu siapa, di judul itu siapa. Dan kita mau bahas terkait dengan personal branding, karena ini menarik ya, karena bintang tamu tentera sumber yang sekarang ini kan juga memang seorang pasien ilmu komunikasi. So, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari obrolan kita, langsung saja. Hanya satu kata, tiap... Hai Ike, karena Ike masih di mute. Oke, halo Pak. Halo teman-teman. Sehat ke? Sehat alhamdulillah. Harus dijaga ya, tetap semangat. Meskipun banyak aktivitas, jangan lupa tetap berpikir, tetap positif gitu kan. Pola makan. Lagi di Medan ya? Lagi di Medan. Wih susah sekali, mau ngobrol sama Ike dari Kemando aku pengen ngobrol sama Ike itu susah, karena kegiatannya beliau ini padat-padat sekali gitu kan. Lagi, apa ya, jalan-jalan terus sama Bapak Hari Tanu Sudibyo. Salam ya buat Pak Hari. Siap, siap, siap. Well, gini ke, jadi gue tuh pengen ajak lu kembali ngobrol sama gue tuh, yang pertama tuh pengen ngucapin terima kasih ya. Maksudnya, kalau lu lihat perkembangan di konten gue itu memang, apa ya, akhirnya rame ya terkait dengan hasil podcast kita pertama, itu kan ternyata sampai ditonton oleh teman-teman di universitas ya, di Merjubwana, di Undira, dan lain sebagainya itu terkait beasiswa untuk Reza. So, thank you banget nih, sampai larinya sampai ke sana dampaknya. Alhamdulillah lah, ibaratnya itu salah satu bentuk ikhtiar ya gitu kan, dari kita juga ikhtiar gitu kan, mau ngomong kan saya juga pengamat untuk terjun langsung dalam akademisi gitu. Dia melihat sosok Reza ini, bagaimana sekitas akademisi itu untuk orang-orang pendidik itu memperhatikan dalam hal pendidikan gitu. Dan obrolita kemarin itu, Alhamdulillah itu mendapatkan antusias ya, dari teman-teman yang luar biasa, sampai salah satu universitas bang, telponi ke, gitu kan langsung. Kita ingin sekali mensupport Reza untuk dalam pendidikan gitu kan. Nah, itu cakep banget tuh, luar biasa. Sambutan mereka maka ya itu langsung komunikasikan ke abang itu. Sambutan-sambutan dari pihak kampus itu sangat luar biasa sekali, Alhamdulillah. Jadi tinggal menunggu Reza aja nih, kalau kamu berarti ke, jangan pernah untuk menunda lagi gitu loh, ambil kesempatan. Sudah ada fasilitasnya gitu kan, ambil kesempatan. Kesempatan kedua, kesempatan tiga, ambil kesempatan pertama. Karena pendidikan tuh penting sekali gitu. Dan ini juga sangat bagus sekali, kalau memang masing-masing kampus memperhatikan hal yang, seperti kayak hal yang, gimana gitu ya bangnya, tapi ini luar biasa sekali, kalau semua memperhatikan anak-anak yang mungkin tidak mempunyai mampuan untuk sekolah gitu. Tapi lewat dia mempunyai bakat dan segala macem dan Alhamdulillah, ya Reza ambil kesempatan itu juga. Ya, jadi ya emang thank you banget ya, khususnya buat profesor, dokter insinyur Bapak Suharyadi MS ya, gitu, sebagai rektor di Undira. Karena beliau juga ternyata, aku juga baru-baru dapat informasi dari Bu Jo ya, beliau juga salah satu founder atau pendiri dari Universitas Mercu Guana gitu kan. Dan Undira sendiri tuh diisi oleh... Betul sekali. Profesor Marjanti juga ternyata, founder untuk yang di Gunadharma ya, di sana ya, di Undira ya. Betul. Iya, jadi luar biasa banget. Termasuk juga pengajarnya Bang Alsemo, luar biasa sekali. Terdiri dari praktisi akademis yang luar biasa. Praktisi di pakar di bidang masing-masing. Kayak contoh, karena Ike juga berkecimpung. Perkecimpung dalam akademisi, salah satu dosen juga di sana, saya lihat pengajar-pengajarnya itu. Oke, oke. Well, iya, itu kembali lagi ya? Iya. Ini momen di mana gue mungkin ya secara gue pribadi, secara pribadi mengucapkan terima kasih, terus juga para fansnya, apa, Reza juga, kemarin juga banyak yang mengucapkan terima kasih, dan ini mungkin secara langsung formal gue ucapin terima kasih, dan mungkin ada ditonton oleh teman-teman, bahwa sekecil apapun kita melakukan sesuatu, kita tidak pernah tahu dampaknya seperti apa. Kemarin kan kita cuma ngobrol-ngobrol saja, kan? Cuma ngobrol-ngobrol saja tentang sesuatu hal yang baik, tapi dampaknya itu bisa panjang. Makanya gue jadi berpikir bahwa, ya buat teman-teman juga, ini sebagai reminder ya, gently reminder buat teman-teman ketika di media sosial itu memang kita harus berhati-hati, karena ada dampaknya pasti, entah itu dampaknya bagus, entah dampaknya baik. Nah itu harus kita benar-benar memperhatikan etika medsos. Etika medsos. Karena mau gak mau lagi, karena mau gak mau memang kita sudah masuk ke revolusi digital dan teknologi informasi yang sangat pesat sekali, ditambah lagi dengan kondisi kita pandemi seperti ini, jadi sekali lagi mau gak mau, komunikasi dan lain-lain harus melakukan digital. Oke, tadi di awal tuh gue kan buka ke, gue buka itu seperti kita pernah ngobrol sebelumnya, gue tuh pengen sedikit lah dari pengetahuanmu berbagilah terkait dengan personal branding. Enggak, karena menurut gue ini kan personal branding, kalau menurut gue pribadi, perspektif gue pribadi, bahwa personal branding itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang, apa isalnya public figure, pejabat, atau artis, atau siapapun, bahkan kita sendiri secara pribadi kita perlu juga membentuk sebuah personal branding di lingkungan kita kan, supaya orang juga tahu, oh, Bapak ini tuh yang tinggalnya di sana, Bapak ini tuh yang suka melakukan ini dan lain sebagainya. Nah, gue betul pengen mengupas sedikit bagaimana sih kalau, apa ya, trik-trik atau tips untuk membuat personal branding sepengetahuan, Iko? Jadi gini, kita ngomongin masalah personal branding, kadang ini sangat dibutuhkan sekali untuk generasi millennial maupun generasi Z gitu saat ini ya, karena kan media sosial, nah, Iko bisa bilang, media sosial itu wadahnya seperti apa aja gitu, contoh, ya bisa lewat WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan mayoritas anak-anak generasi Z, millennial, hampir bisa dipastikan, kita ada 80% menggunakan medsos untuk saat ini gitu. Nah, TikTok ya, tambah lagi nih. Jadi, benar-benar manfaatkanlah media sosial ini untuk hal-hal yang positif, gitu loh. Manfaatkan media sosial ini untuk membangun personal branding bagi generasi generasi muda. Satu hal gitu, jejak digital itu tidak akan pernah bohong. Dan kalau mereka akan memasuki dunia pekerjaan, recruitment, SDM itu, salah satu mencari jejak digital mereka siapa sih Iko ini? Nah, itu semua tidak akan pernah bohong di digital. Jadi ini harus hati-hati. Kadang kan naif, anak-anak muda ini bilang, Miss, mereka yang kebajakan panggil saya, Miss. Saya ingin kadang menunjukkan jati diri mereka dengan lewat medsos. Kamu juga harus lihat, gitu, hati-hati. Gitu kan. Jejak digital tidak akan pernah bohong. Kalau kamu ingin perusahaan merekrut kamu, gitu. Kalau kamu ingin, kita ketidakkan tahu. Kamu ke depan itu akan jadi seperti apa sih? Nah, mulailah sekarang harus membangun personal branding tahap demi tahap. Itu pertama, Bang. Kedua, kadang mereka juga minggu. Mau dong, Miss, kalau kayak gitu caranya, gitu kan. Biar nanti perusahaan yang rekrut saya tahu bahwa saya ini, si A ini terkenal, si A ini brandingnya seperti ini. Terkenalnya positif, gitu kan. Bagaimana cara memulai. Ini kadang mereka binggu. Maaf, maaf, gue potong. Berarti langkah pertama adalah, tadi, untuk membentuk personal branding memanfaatkan media sosial. Itu yang pertama. Atau bagaimana? Kayaknya biling, ya? Ya, betul. Salah satu sarana yang harus kita gunakan di era saat ini, Halo, gimana, Bang? Iya, iya. Kayaknya kita sedikit delay. Lanjut. Agak kurang stabil, ya, Bang? Delay aja delay. Halo? Delay. Aduh, nggak stabil, nih, kayaknya internetnya. Oh, di tempat itu bermasalah, kan? Lanjut-lanjut, iya. Nggak masalah, ya, Bang? Nggak masalah. Boleh. Nah, salah satu cara Dia lagi dengerin gue ngomong, karena suaranya diterima di sana, di liga. Lanjut, kak? Ini tata-tata pencet. Aku malah diem, dia. Eh, ini nge-freeze apa diem? Oh, kayaknya dia diem. Nge-freeze, dia. Signalnya, waduh, signalnya berbahaya, berbahaya. Jadi ada masalah sama Ike dengan, oh, ini dia jatuh, dia jatuh. Jangan lupa nanti masuk lagi. Well, ya tadi, Ike terkait dengan personal branding berarti menggunakan, satu adalah menggunakan media sosial. Jadi hati-hati buat teman-teman yang menggunakan media sosial, karena tadi saya sampaikan juga bahwa track record kita itu bisa, apa ya, tertinggal ya, di jejak digital. Gue juga pernah, kalau nggak salah, ngobrol sama Ike juga, waktu itu, oh, ada WhatsApp musuh. Eh, WhatsApp musuh. WhatsApp masuk. Bentar ya, Bang. Diulang lagi. Oke. Jadi gue ngobrol dulu sendiri. Oke. Jadi, itu menarik tentang personal brandingnya. Personal branding itu, sekarang itu enak. Karena ada media sosial di sana untuk membantu kita membentuk sebuah personal branding. Ya, Ke. Sudah aman, Kak? Iya, nih, Bang. Internya, aduh. Kalau di cafe kayak gini, deh, Bang. Oh, iya. Ini record, ya, Bang? Iya, record. Internya nggak stabil. Hah? Banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai, Bang. Banyak apa-apa. Oke, lanjut. Ini udah balik lagi. Lanjut, ya, Bang. Lanjut. Pertama, tadi memanfaatkan media sosial dari Monorotika untuk membentuk sebuah personal branding. Lalu, apalagi untuk membentuk sebuah personal branding? Tapi, gantian. Gue juga ada sedikit tahu tentang personal branding. Iya. Pertama, kita harus tahu dulu, nih. Kita harus memahami situasi, kondisi di era apa kita sekarang berada. Oke. Oke. Iya, ya. Nah, satu hal satu hal yang paling besar yang sangat kita sadari, bahwa kita ini saat ini berada di era teknologi informasi yang makin besar dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya untungan bagi kita lebih memudahkan, Bang. Untuk kita memanfaatkan atau membangun personal branding kita dibandingkan di era yang lalu, gitu. Anggap aja era order baru, gitu kan. Contoh, gitu kan. Nah, kenapa, gitu. Karena banyak sekali media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk mulai membangun branding kita. Kalau dulu model konvensional, Bang. Iya, kan. Lewat televisi, gitu. Suat kabar. Iya, kan, Bang. Betul. Nah, ini kita bagi dulu, Bang. Tiga tahap, nih, Bang. Konvensional. Mulai dari media televisi, ya. Ya, mulailah itu bermunculan stasiun-stasiun televisi. Kedua juga majalah. Terus surat kabar, gitu kan. Nah, itu udah bergeser, nih, Bang. Ternyata dari surat kabar yang bentuknya fisik sudah beralih ke online. Itu udah bergeser. Iya. Dari sekarang, dari media online sudah beralih ke media sosial. Iya. Media sosialnya cakupannya lebih luas lagi. Ada WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, gitu kan, TikTok. Nah, itu lebih gampang lagi, gitu. Bagaimana kita membangun personal branding kita lewat media sosialnya. Itu pertama. Jadi, kita harus tahu, nih, wadahnya. Nah, kembali lagi, kalian ini passion-nya seperti apa, gitu. Kalau misalkan, Kak, gue ini ternyata suka menulis, gitu lah. Gue suka konsep dan segala macam. Udah, bangun aja. Branding kalian lewat blogger. atau dia punya website sendiri. Kak, saya ini lebih suka dengan video, gitu kan. Atau tampilan secara visual. Oke. Nah, ini saya bermain lewat Instagram, gitu kan. ataupun TikTok, gitu kan. Karena ini anak-anak buda kan sukai kreativitas, gitu kan. Iya, iya. Terus, pertanyaannya lagi. Oke. Jadi, jadi begini, tergantung passion kita. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Ya, kalau misalkan kita suka fashion, gitu kan, bisa lewat Instagram, gitu. Oke. Berarti, sorry. Atau ini, balik lagi, kalau kita pengen kemampuan dibicara, lewat YouTube, bang. Oke. Oke. Well, berarti terkait dengan personal branding pertama adalah apa yang menggunakan media sosial sebagai langkah untuk memperkenalkan diri. Kan, gitu kan. Yang kedua, tadi kalau gue tangkap, boleh gue simpulkan. Simpulkannya adalah kenali apa talentmu, kenali apa kemampuanmu, dan itu yang kamu tunjukkan kepada audiens. Sehingga bisa membantu, membantu, apa ya, membantu untuk terlihat kamu tuh image-nya sebagai apa nih? Branding-nya sebagai apa? Sebagai seorang penyanyi kah? Penulis kah? Atau apapun itu kan? Lukis kah? Atau dengan sebagainya? Atau sebagai content creator atau influencer, dan sebagainya. Oke, menarik. Sudah dapat dua poin. Ada lagi, ke? Itu tadi sudah langkah nih, lewat media atau sarana. Ya kan, Bang? Nah, kedua pertanyaan, kadang bingung. Pengen sih gue membangun branding gue dengan sesuatu hal yang positif, yang ke depan nanti jika orang-orang melihat gue itu sebagai sosok apa, gitu. Karena kita-kita gak tahu, Bang, ke depan itu akan jadi apa, gitu kan. Oke. Terus bagaimana harus memulainya, Kak? Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Simple, gitu. Petakan dulu, gitu. Petakan dulu, apa yang menjadi contoh hobi kamu, passion kamu, organisasi atau aktivitas yang kamu geluti. Misalkan, yang punya passion, suka akan hal yang match-match passion, misalkan. Suka, saya, pada dasarnya, saya ini orang yang fashionable, Kak. Saya suka banget match-match untuk baju, misalkan sehari-hari casual, atau kuliah, itu bagaimana. Ya udah, bangun, branding kamu sebagai fashion stylist, contoh, misalkan. Jadi gini, kalau branding kita udah dapet, insya Allah, rejeki itu ngalir, Bang. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Jadi membuka, membuka uang-uang yang lain, lah, gitu. Oke. Banyak sekali manfaat dari personal branding ini sendiri. Oke. Thank you, Kak. Berarti, ya tadi gue coba cerna ya, maksudnya tadi di awal kita dapat bahwa, apa ya, langkah pertama adalah memperkenalkan diri, memperkenalkan diri itu dengan cara apa? Dengan cara apa berarti kalau kita menyusahkan dengan kondisi saat ini, berarti ada media yang namanya media sosial, kan, jadi kita bisa menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri. Lalu kemudian, Nika sampaikan juga, setelah sudah mempunyai wadahnya, tempatnya, berarti kita harus menentukan apa yang mau kita tampilkan. Kita punya talent apa, kita punya kelebihan apa. Jadi, kalian punya apa? Dan itu yang bisa ditunjukkan ke media, sehingga orang akan melihat bahwa Anda menjadi seorang apa nih, seorang penyanyi, dan lain sebagainya. Jadi, kenali talentmu, kenali kemampuanmu, kenali sesuatu yang mungkin berbeda yang orang belum miliki mungkin. Atau, orang sudah miliki, tapi Anda bisa menjadi orang kedua yang mempunyai kemampuan yang sama, itu juga tetap bisa, gitu kan, tetap bisa untuk ditampil. Iya, betul. Dan yang ketiga, tadi kalau aku tangkap, berarti terkait dengan strategi terhadap konten-konten yang akan di-upload. Jadi, pelajari atau buat suatu strategi tentang apa sih yang akan kamu lakukan untuk konten-konten memuatannya apa aja. Kalau memang kamu orang penulis, mungkin kamu akan menghadirkan tulisan-tulisan. Kalau kamu penyanyi, mungkin kamu bisa bernyanyi. Kalau kamu suka dengan, terkait dengan fashion stylist, ya kamu membuat hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Entah itu pakaian, entah itu make up, dan lain sebagainya. Jadi, penting untuk memperhatikan strategi dan kalau bisa, di satu tema ya. Jadi, tidak lari kemana-mana ya. Jadi, orang akhirnya mengenal sosok ini sebagai tokoh, apa ya, fashion stylist. Oh, ini sebagai seorang pengamat sosial. Oh, ini seorang. Jadi, kalau bisa, perhatikan strategi dalam berkonten. Itu ya. Mungkin ini dia. Betul. 100. Betul gitu, Bang. Betul sekali. Ya, kalau misalkan kayak Ike sendiri kan, branding saya sebagai apa gitu kan. Saya pengamat sosial politik. Jadi, yang mau-mau nggak mau, yang harus diketonjolkan, maksimalkan sebagai seorang akademisi, bagaimana Ike rajin menulis gitu kan. Dimana tulisan tentang analisis saya dimuat di berbagai macam media. Dimana juga Ike harus aktif berbicara, diundang generasumber di beberapa stasiun televisi sebagai pengamat sosial politik. Nah, itu branding itu, Bang. Kita harus susun. Nah, kalau udah kita, kita udah, dalam satu tahun ini, branding saya sebagai pengamat politik. Contoh. Nah, itu, kembali lagi, ya, orang juga kan melirik kamu, ternyata itu, ini, dalam, hal analisisnya bagus. Speakingnya bagus, itu. Ya, kenapa nggak, kalau kita rekrut untuk, jadi seorang juru bicara. Contoh itu, Bang. Oke. Aduh, pintar banget Pak Haritanu. Jadi, oke. Jadi, oke, gue simpulkan lagi, buat penonton, mungkin, apa ya, biar mengerti, mungkin gue menambahkan atau menyimpulkan. Penting juga, yang keempat, tadi sudah tiga ya, tadi menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri, lalu juga, kenali talentmu atau kelebihanmu. Yang ketiga itu, istilahnya membuat strategi, dan buatlah satu tema, konten yang sama, sehingga orang akan mudah membaca, kamu ini sebagai apa sih? Jadi, tidak mencelah-menceli. Terus, yang keempat, tadi kalau aku tangkap, berarti, adalah terkait dengan audiens. Anda harus tepat, apa ya, di tempat, dan di waktu yang tepat, untuk, apa ya, untuk hadir di sana. Jadi, dengan audiens yang tepat. Jadi, kalau Ike berbicara komunikasi di tempat anak-anak blogger, apa di, sorry, misalkan di, apa ya, misalkan seorang pengamat, apa ya, atau orang politik lah, berada di orang musik, yang mungkin tidak akan dimakan sama orang musik, jadi, penting juga Anda berada di lingkungan yang sesuai. Jadi, kalau Anda buat konten tentang musik, ya harus dikelompokkan, atau membuat judul-judul yang berkaitan dengan musik. Jadi, nanti, kalau gue ya, kalau bicara YouTube, YouTube content creator, biasanya itu, ada tuh, kalau kita mau upload video itu, kita ada memilih kategori video. Videonya, video gue tuh video apa ya? Gue tuh biasa memilih adalah people, atau blog, atau people and blog, dan lain sebagainya. Supaya apa? Nanti video gue tuh akan dikategorikan kepada people, blog, atau misalkan gue reaksi tuh masuk ke hiburan, misalkan. Jadi, gue akan masukkan video gue tuh kategori hiburan. Supaya apa? Supaya gue bisa mendapatkan audiens yang tepat. Nanti YouTube akan secara algoritma akan memisahkan bahwa videonya Al-Simon ini video hiburan. Dan, orang-orang yang sedang mencari hiburan akan menemukan video gue. Jadi, penting ya untuk mendapatkan atau target audiens yang tepat. Jadi, harus kenali dulu audiens. Isulanya, kalau nge-share-nge-share, misalkan gini ya, kayak, kita kalau, setahu gue ya, kalau kita bikin IG itu kan, kita bisa bikin hashtag ya. Hashtagnya tuh, kalau bisa yang sesuai dengan fashion gitu kan. Kalau kita bicara tentang fashion. hashtagnya fashion. Kalau isi videonya tentang fashion, tapi hashtagnya politik Indonesia, terus partai Indonesia gitu kan. Itu akan nyampe ke orang-orang partai yang bingung. Ini apa ini? Gue disuruh make up ini. Tapi, hashtagnya misalkan politik gitu. Iya, betul-betul. Jadi, tentukan audiens ya, berarti yang keempat ya. Dalam Tentukan audiens. Untuk membentuk personal branding ya. Oke, interesting. Ini kayaknya bisa menarik juga, kalau kita terkait dengan resa ini kan memang, apa ya, dia baru dan perlu juga untuk membentuk sebuah personal branding. Yang tadi gue bilang di awal, bahwa personal branding menurut gue itu tidak, tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi menurut gue semua orang. Terkhusus lagi, seorang entertainment gitu, seorang entertainer gitu kan. Dia butuh membentuk personal branding. Wajib. Supaya bisa semakin dikenal, semakin meluas, dan konsisten di bidangnya. Jadi, orang akan nempel terus di situ ya. Jadi, kayak si Reza ini, oke, branding dia seorang menyanyi gitu kan. Tapi juga harus dibangun sisi otentiknya. Kerenya apa, kayak gitu. Atau, otentiknya termasuk dengan sikap, sikap itu atau, ya, anaknya periak gak sih? Dia humoris gak sih? brandingnya. Atau juga nanti passionnya dia gitu. Jadi, memang harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian, gitu kan. Bagaimana sikap dia, maksudnya, otentiknya, genre musiknya itu seperti apa gitu. Itu harus benar-benar dikemas dengan baik, Bang. Oke. Berarti dapet banget tuh. Berarti kalau gue apa ya, simpulkan kembali lagi dari awal, personal branding itu yang pertama adalah kita memperkenalkan diri di media sosial, gitu kan, menggunakan media-media sosial. Lalu, kedua adalah mengenali talent atau kemampuan kita. Terus ketiga, gunakan strategi-strategi yang tepat. Dan ini mungkin kita butuh bantuan orang juga untuk bantu mengontrol ya. Bantu mengontrol terkait konten-konten apa yang perlu kita upload, yang bisa kita upload, mana yang tidak boleh di upload. Terus yang keempat tadi adalah tepat dengan audiensnya, gitu kan. Jadi cocok memang apa ya, untuk audiens yang tepat, gitu kan. Yang kelima, berarti adalah ada juga usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri dengan audiensnya. Jadi tidak, jangan maunya cuma diperhatiin, tapi kita juga nggak mau mendekatkan diri kepada audiens, gitu kan. Karena, kalau kita lihat kan, kalau di, seperti YouTube kan, ada kolom komentar, sebenarnya kita bisa berinteraksi. Jadi gue juga sering terbalas, kasih love, dan lain-lain. Iya, iya. Supaya bisa ada pendekatan diri dengan audiens. Pendekatan. Jangan mengkritikan dan masukan dari audiensnya, juga kita tambung, dan kita perbuat. Itu salah satu bentuk perhatian kita kepada audiens. Iya. Jangan sampai juga punya personal branding bagus, penyanyi hebat, segala macam, tapi sama audiensnya, mereka nggak dekat. Akhirnya ada, makanya ada cap stigma yang, wah, ini arti sombong lah, apalah. Sombong. Menarik, itu tadi personal branding, kalau nggak salah ada lagi ya, terkait dengan branding. Apalagi ada apa?